Di mana kita menjaga kesehatan gigi supaya pada usia lansia nanti kita itu mempunyai jumlah gigi yang at least 20. Jadi untuk makan pun enak, 20 itu angka yang cukup untuk kita itu masih enak untuk mempunyai. Tapi kebanyakan untuk zaman dulu itu gigi sudah bolong, sakit, cabut. Semua cabut. Saya waktu itu pernah PTT ke Flores, lubang baru sedikit, sudah enak cabut saja. Padahal masih banyak yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan gigi tersebut. Dan ingat, semakin cepat gigi itu hilang, rahang giginya pun cepat mencut, cepat pendek. Jadi nantinya kalau misalnya kita bikin gigi palsu, gigi palsunya itu pun susah untuk cekat. Jadi problem lagi. Nah ini kebetulan waktu itu pasien datang dengan keadaan gigi seperti ini. Pastinya dong gigi atas saya cabut saja, tinggal dua, panjang pula, jelek pula, ada lubang. Tapi saya bilang, Pak, ini saya bisa gunakan supaya gigi tiruan nanti yang ada di atasnya itu bisa cekat. Bapaknya kooperatif, oke kita rawat saluran akarnya, kita potong sekitar 2 mili dari gusi ya tingginya, dan itu sebagai cekatan dari gigi palsu tersebut. Nah, kenapa juga saya nggak langsung cabut? Karena kebetulan bapaknya itu masih di usia awal lansian. Jadi kalau saya cabut cepat-cepat nanti rahangnya itu cepat menciut, sayang saya pikir. Jadi saya beri tahu, oh begini dampaknya, dan bapaknya setuju, oke kita lakukan. Yang bawah itu sebenarnya tadinya penuh dengan karang gigi, ini fotonya saya sudah bersihkan karang giginya, dan kelihatan giginya itu jadi panjang-panjang dari ukuran normalnya. Ada goyang sedikit, tapi masih bisa dipertahankan nanti kalau kita udah buat gigi palsu, bebannya sudah rata, goyangnya pasti akan hilang. Ini datang lagi sebagai contoh, bukan aku takutin ya karena tanggal 13. Sebagai contoh, pasien datang, kalau mau tebak umurnya, apakah sudah lansia? Sebenarnya belum, tapi lihat dari muka, raut mukanya, kehilangan giginya. Seperti sudah, maaf sudah lansia, karena otot-ototnya ini enggak ada supportnya. Kalau kita lihat lagi dalam mulutnya, atasnya ini sudah hilang semua giginya, bawahnya pun sudah dapat goyang. Ini sudah saya bersihkan, sudah goyang semuanya. Terus, apa saya mau tindakan yang lebih radikal, saya cabut semuanya, ganti gigi palsu. Sayang, masih muda juga. Ini umurnya itu 47 tahun, sekitar 47 tahun. Jadi masih muda sekali untuk kehilangan gigi, langsung semuanya itu. Kalau dilihat lagi foto awalnya, ini semua otot-ototnya itu enggak ada support. Tinggi dari sepertiga wajah bawahnya aja itu udah lebih pendek. Jadi kelihatan banget usia-nya langsung, mukanya tuh kelihatan lebih tua. Terus, kunjungan berikutnya dia bawa, saya punya foto waktu saya masih muda, waktu saya giginya masih lengkap. Saya mau giginya besar-besar, kayak waktu saya muda dulu. Dia bawa seperti ini. Oh oke, ini bagus banget buat rekord saya bikin gigi. Dan saya bikin gigi seperti ini, beliau senang sekali. Karena berubah langsung dari yang ini bibir atasnya turun, langsung ada supportnya. Dilihat tuh bibir merahnya juga lebih menebal. Jadi enggak spesifik kayak orang tua yang bibirnya sudah tipis. Ada, udah enggak perlu suntik-suntik silikon lagi. Udah ada sulap, udah langsung ada perubahan. Dan kalau kita lihat sepertiga wajah bagian bawahnya pun sudah lebih proporsional. Ini agak sedikit lekukan di daerah sini enggak bisa saya ciptakan lagi. Soalnya karena gigi goyang, saya perlu bikin penahan. Saya sudah jelaskan kepada ibunya yang mengerti, Oke, as long kalau saya pakai gigi ini bagian atas sudah terdukung, dia sudah senang sekali, sudah berubah sekali penampilannya. Karakteristik gigi pada orang tua itu salah satunya adalah banyak gigi yang aus. Kenapa? Karena pemakaian berpuluh-puluh tahun. Jadi semua istilah gigi aus itu sudah ada pada orang tua. Mau atri, si abrasi, afraksi, erosi, semua apa itu nama-nama yang aneh-aneh, semua sudah terjadi di mulutnya. Kalau misalnya pada gambar ketiga ini terjadinya itu di belakang gigi, kok bisa ausnya di belakang gigi? Jadi kalau pada orang tua itu pada lansia yang punya gangguan asam lambung, asam lambungnya sering naik. Nah itu kan asam di mulut, nah itu karakteristiknya khas sekali, jadi bagian belakang dari giginya tersebut akan cepat aus, karena efek dari erosi gigi tersebut. Kalau untuk orang muda apa bisa terjadi? Bisa. Kalau misalnya orang muda itu sekarang lagi ngetrend tubuh yang ideal, bulimia, dikit-dikit makan muntahin, makan muntahin, asam. Jadi ini juga bisa terjadi di orang muda. Tapi lebih banyak di orang tua. Pemakaian sikat gigi yang keras pun bisa menimbulkan afraksi gigi, jadi itu juga tidak disarankan. Seperti itu. Terus kalau misalnya gigitannya yang tidak baik pun juga bisa menimbulkan beban yang lebih berat, itu juga akan menimbulkan atrisi gigi tersebut. Dan khusus pada lansia itu, dari penelitian, di atas 65 tahun pasti sudah ada at least satu penyakit sistemik. Jadi apa kaitannya? Sudah mulai minum obat tiap hari, setidaknya satu. Ada yang dimulai lebih awal, ada yang lima puluhan saya sudah punya, kolesterol, hipertensi, semua, name it. Sudah mulai banyak obat yang diminum. Dan penyakit itu pun misalnya penyakit, kita bilang penyakit gula diabetes, itu pengaruhnya ke mana? Ke pendukung gigi, ke gusi. Banyak dari penerita diabetes yang keadaan oral hygiene moodnya itu buruk ya. Jadi membutuhkan perhatian khusus dari segi merawat kesehatan gigi, maupun dijaga supaya kadar gula dalam darahnya terkontrol, itu baik sekali. Nah, kalau misalnya, oh ada masalah gigi, cabut aja giginya. Tuh, nggak ada gigi, nggak sakit gigi. Oke, nggak apa-apa. Tapi ada masalah lain, karena kita butuh gigi untuk mengunyah, supaya pencenan kita pun juga sehat. Nanti kita mesti ke dokter gigi lagi, buat gigi palsu. Dan catatan, untuk gigi, semua yang palsu-palsu itu lebih mahal dari yang asli. Kalau barang yang palsu itu murah, kalau gigi yang palsu itu mahal. Dari penelitian ambang rangsang lidah ya, itu untuk lansia itu ambang rangsang untuk rasa manisnya itu lebih tinggi. Jadi, kenapa kalau masak pun, kok rasanya suka beda ya? Kita rasanya, ih kemanisan. Nggak, cukup. Seperti, ini suami saya, neneknya bilang, saya mau teh, gulanya dua saset. Saya kaget, saya satu saset aja udah manis, dia maunya dua saset. Nah, itu make sense, karena memang itu indera pengecapannya sudah mulai berubah. Dan karena juga banyaknya obat yang diminum tadi, jadi jumlah air liur, atau saya bilang saliva aja ya, lebih enaknya, itu juga menurun. Jadi, indera pengecapnya itu pun juga berpengaruh, karena makanan yang kita makan itu susah larut. Terus, apa sih perlunya saliva itu? Kita, kalau orang tua, kalau misalnya pakai gigi turuan itu, salivanya kering, juga susah cekatnya. Retensinya nggak ada. Seperti kalau kaca-kaca dikasih air tengahnya kan ada, retensinya nggak cepat lepas, seperti itu. Nah, ini kering sama sekali, longgar, seperti itu. Itu pun juga sebagai proteksi di dalam mulut kita terhadap iritasi dari jaringan lunak, jadi nggak cepat sari awan, nggak cepat lecet. Dan juga di dalam saliva itu juga terdapat mineral yang untuk menguatkan gigi kita, untuk remineralisasi. Jadi, kalau kita makan asam sedikit, ada sedikit, bikin gigi-gigi sedikit agak rapuh, dia akan remineralisasi balik. Jadi, untuk mencegah karyas juga. Dan di saliva juga ada, terdapat enzim-enzim yang sangat berguna untuk kecenaan tubuh kita, seperti misalnya enzim amilase. Terus, kenapa pada lansia itu umumnya keluhannya mulutnya itu kering? Kering. Kadang-kadang menimbulkan bau mulut. Karena kering. Sebenarnya, jumlah salivanya itu nggak, kalau misalnya tidak ada pengaruh apapun, nggak berkurang. Tapi, karena obat yang banyak kita minum, efek sampingnya itu rata-rata menimbulkan mulut kita itu menjadi kering. Konsumsi obat. Jadi, bukan karena proses menuanya. Karena efek samping dari obat-obat yang diminum tersebut. Ini adalah golongan obat yang biasanya menimbulkan efek samping kekering pada mulut. Misalnya, ada penenang, atau anti-alergi, obat-hypertensi dikasih obat diuretik, atau ada masalah untuk buang air kecil, Parkinson, anti-hypertensi. Nah, itu semuanya menimbulkan efek samping dry mouth. Atau kalau kita bilangnya serostomia. Bahkan, saya misalnya musim-musim ganti cuaca, saya minum cetrisin. Karena di sini bilangnya hoikot atau high fever. Itu juga, saya kelihatan sekali. Kalau misalnya saya ngerasa, aduh, kok jadi kering ya? Kenapa sih kalau kering itu efeknya, kalau misalnya mau makan, mau nelen aja susah. Nanti lain lagi, tengkorokan kering, batuk, semua ada urutannya, semua muncul. Merokok pun juga menimbulkan dry mouth. Kalau misalnya mulut kita kering, berarti efek cleansing atau impact pembersihan di mulut itu kurang. Jadi apa? Nanti giginya cepat bolong. Karena efeknya tidak, membersihkannya tidak maksimal. Mulai ada kandidiasis atau jamur. Di sini bilang skimot. Dysvagia, susah menelan. Atau tidak nyaman, misalnya kadang-kadang rasa kayak kebakar kering. Seperti itu. Ini kalau bilang, apa itu jamur di mulut atau di rongga mulut? Ini saya kasih sepotong gambar dari lidah. Sebenarnya tidak hanya di lidah, di rongga mulut juga bisa ada kutip-kutian seperti ini. Ini kalau kita lihat di bayi juga sering terjadi. Atau pada orang yang pemakaian gigi tiruan, pada lansia, atau orang tersebut jarang sekali mau membersihkan mulut, jadi oral hygiene-nya itu sangat buruk. Penderita dari diabetes atau yang mempunyai asma, atau orang tersebut mempunyai penyakit yang membutuhkan antibiotik dosis tinggi, sehingga akan mengganggu flora di mulut, jadi akan menyebabkan kandida atau jamur tersebut. Ciri-cirinya seperti apa? Itu seperti putih kayak cottage cheese, itu apa ya? Seperti mungkin kei jubri, atau apa ya? Seperti itu. Dan ada warna keputihan, di bagian mulut lain juga bisa terjadi. Terus kemudian hilang nafsu makan, mulutnya kering, dan juga ada mungkin kemerahan di ujung-ujung mulut dari penerita tersebut. Ini umum terjadi. Kalau lansia itu, kekuatan ototnya pasti akan berkurang semua. Masa ototnya. Itu pun terjadi di otot pengunyahan. Karena kita punya semua, kita butuh otot. Dan ingat, mulai dari 45 tahun sebenarnya sudah ada penurunan. Kita ingat-ingat umur kita berapa nih. Nah itu 45 tahun itu sudah mulai ada terjadi penurunan dan kecepatan dari kekuatan otot. Nah dari sekitar umur 90 tahun itu sudah ada penurunan sekitar 40 persen. Jadi kalau kita lihat orang tua, kalau punya itu biasanya kecil lebih lambat. Beda sama kita yang langsung telan. Langsung telan. Nanti kita akan semakin seiring umur, kita akan lebih melambat semuanya. Nah ini yang saya tadi bilang. Kalau cepat dicabut, tinggal sisa rahangnya. Rahangnya itu ini yang sudah lama banget dicabut, kehilangan giginya, sehingga otot dasar mulut pun naik. Nanti masalahnya apa? Masalahnya kalau kita bikin gigi palsu pun ini susah sekali karena suka kedorong dari otot dasar mulutnya. Jadi ini sebenarnya tantangan untuk dokter gigi juga untuk membuat supaya lebih cekat. Sekarang kita masuk ke perawatan dasarnya. Perawatan dasarnya. untuk lansia yang masih bisa membersihkan gigi sendiri itu umumnya seperti biasa, sikat gigi, odol, atau pasta gigi, air, dan sikat gigi. Seperti biasa nanti saya, kalau ada waktu, saya ingin sekali menerangkan bagaimana cara sikat gigi yang benar. Karena kalau saya bersihkan karang gigi itu ada daerah-daerah favorit yang suka kelewat. Nah ini saya terangkan untuk perawatan dasar gigi dan mulut untuk para lansia yang mesti kita bantu. Kita siapkan sarung tangan, gelas air, dan baskom karena kita tidak selalu mengerjakannya di kamar mandi. Jadi mungkin kita bisa kerjakan di tempat tidur, uang tamu, atau di taman misalnya cuacanya bagus itu juga bisa. Kita perlu baskom untuk buang air kumur. Kemudian handuk kecil, lauk kecil atau kasar 4x4 itu nanti kenapa saya siapkan kasar. Dan pelembab bibir, karena kalau misalnya minum obat kering itu dan bibirnya biasa kering, kalau buka mulut terlalu lama suka bisa terjadi sedikit ulcer, kayak letak sedikit gitu, sedikit suka pecah-pecah gitu, suka berdarah sedikit. Jadi pelembab bibir ini penting sekali. Kemudian sikat giginya itu harus halus. Terus saya masukin di sini dengan gagal dari karet. Kenapa? Untuk lansia yang susah buka mulutnya, kalau saya bilang opsion dua sikat gigi apa? Satu untuk digigit, satu untuk menyikat. Jadi kalau misalnya bilang, oh kenapa saya susah banget nih mau sikat? Oma atau opa nggak mau buka mulut. Oh ya bisa pakai dua sikat gigi. Ada sebenarnya alat untuk ganjel. Tapi kan nanti beli lagi ini, beli lagi ini. Cari juga susah, pakai aja dua sikat gigi. Cari gagal lebih besar, kepala sikatnya lebih kecil, nanti bagian gagalnya itu satu digigit dan satu lagi untuk menyikat. Dan juga untuk gampang untuk masuk akses untuk membersihkan giginya. Dan juga tentunya pasta gigi. Nah, tahap perawatannya untuk caregiver. Kak Heni, sebelum dilanjutkan, saya mengingatkan waktunya dua menit lagi ya. Aduh, ngebut! Oke. Untuk caregiver, perlu pakai sarong tangan, masker. Kenapa sih masker? Ya, sarong tangan. Karena ini untuk melindungi, tidak hanya untuk lansianya, untuk kita juga. Jadi kita nggak transfer-transferan bakteri atau kuman. Ini biasa nanti letakkan handuk di bawah OP, di bawah Opa-Oma tersebut, supaya nggak basah baju-bajunya. Dan kita lihat dulu, cek pakai sikat gigi. Giginya itu, lihat aja keadaan umum kebersihan giginya. Seperti itu. Nanti selanjutnya, saya kalau dikasih waktu, saya demo sedikit ya. Udah. Seperti gitu. Dan bersakan sikat giginya di bawah air mengalir, dan kalau keringin sikat gigi, tegak ya, biar jadinya kering. Jadi nggak tubuh bakteri. Nah, sikapan waktu sikat gigi. Kalau udah mekar, buat cuci, kalau mandi aja. Jangan diganti yang baru. Sayangi gigi Anda dan gusinya. Kalaupun kita pakai yang soft, nggak mekar, tiga bulan sekali dihimbau untuk ganti sikat gigi. Nah, ini untuk orang itu, apalagi dengan susah menelan, kita tidak perlu pemakaian pasta gigi yang banyak, cukup dengan sedikit, atau sekedar tes aja. Tidak pakai pun tidak apa-apa. Kalau orang tuanya kooperatif, kita bisa tambahin lagi dengan sikat gigi kecil untuk antara gigi, karena sudah banyak kehilangan. Bisa pakai dental floss, dan pembersih lidah. Ini sikat gigi kecil yang tadi saya bicarakan. Pemakaian dental floss nanti saya bisa tunjukkan bagaimana cara pemakaiannya. Nah, ini penting sekali. Jadi, kalau kita pakai gigi palsu, itu dilepas pada saat tidur. Jangan kita yang pakai gigi palsu ya, Lansi ya. Kalau kita jangan deh. Nanti saja kalau sudah sudah tua. Nah, gigi palsunya itu direndam dalam wadah berisi air, kalau bisa ditambah dental cleaner untuk membersih gigi palsu tersebut. Dan, kalau misalnya sudah tidak cekat, tentunya ke dokter gigi. Nah, ini bagaimana nih? Boleh saya terangin atau sudah? Sebenarnya gini. Kalau lansia itu masih mau mandiri, kita sediakan alat yang untuk memudahkan lansia tersebut untuk menyikat gigi diri sendiri. misalnya menggenggamnya sudah susah. Kita bisa akal-akalin dengan roll rambut, atau pegangan dari sepeda, atau ini ada sikat dari, kayaknya sikat pupuk manicure gagangnya, atau kita bikin panjang, kalau misalnya susah untuk angkat tangan, supaya pada lansia itu bisa aksesnya, sikatnya itu ke mulut, ke giginya. Aduh, Mbak, susah banget. Aku disuruh cepat-cepat. Oke, ini yang lain. Sebelumnya, mohon maaf, Mbak Aini. Soalnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi, nanti kita sambil diskusi, bisa nanti mungkin kita bayangkan kembali. Dan ini karena ini dari Alzheimer, ini ada catatan untuk ODD ya. Jadi, kalau susah gimana? Kalau bisa, caregiver-nya sama, udah biasa. Orangnya, ruangannya sama, rutin, logbook penting. Terus kemudian, ciptakan suasana yang nyaman. Mulai dengan kontang, jangan buka mulutnya. Enggak. Halo, apa kabar? Sentuh-sentuh sedikit pundaknya. Seperti itu. Bicara dengan kaliman pendek, tadi kita sikat gigi, enggak perlu. Kita sikat gigi karena menjaga kebersihan gigi. Pusing. Terus kemudian, seperti kata dokter Tanya sebelumnya, putarkan musik kesukaan. Itu bagus sekali. Jadi, tenang. Bu, buka mulut? Buka. Bu, tutup-bututup, ikut semuanya. Nah, ini sebagai penutup ya. Jadi, kita, saya harapkan semuanya sehat. Kita bisa merayakan selama tahun sampai. Kenapa? Oh my God. hilang. Ya. Oke. Terima kasih, Kak Henny. Terima kasih sekali. Topiknya sangat menarik. dan sebenarnya ini banyak memang pertanyaan. Ini ada tiga pertanyaan yang sudah masuk, tapi saya rasa banyak akan banyak topik yang bisa didiskusikan terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Oh, ini ada video ya, Kak Henny? 102 tahun. Iya. Ya, Kak Henny, ini ada pertanyaan pertama dari Kak Liana. Selamat sore, Kak Liana. Yang ada di Jakarta. Dokter Henny, mama saya ODD dan sekarang ini sudah sulit meminta mama membuka mulut untuk gosok gigi. Apakah ada cairan pembersih mulut yang aman untuk ODD atau setidaknya bisa menggantikan manfaat gosok gigi? Karena kadang juga kalau kumur-kumur airnya malah terminum. Nah, biasanya Kak Liana ini pakai air mineral untuk kumur-kumur. Bagaimana tanggapan Kak Henny? Iya. Tetap yang paling efektif adalah sikat gigi. itu paling bagus. Kalau kita gantikan dengan obat kumur, obat kumur itu tidak akan membersihkan semaksimal kalau dengan sikat. Memang ini tantangan yang kalau misalnya kita mau sikat nggak mau buka mulut. Kita coba buka sedikit aja yang halus. Yang halus. Jadi nggak trauma. Asal pertama kali kita rayu, kita bilang, buka sedikit sentuh. kalau udah bisa nyentuh aja udah prestasi. Besoknya kita coba lagi. Sentuh. Tambah. Satu, dua. Udah. Besoknya tambah lagi. Seperti itu. Jadi, jangan, ayo paksa terus kita kotor banget. Kita bersihin semuanya. Jangan, jangan. Udah sedikit aja. Karena untuk lansia itu jangan terlalu lama ya. Karena juga tidak nyaman. Seperti itu. Jadi, kalau obat kumur, kalau misalnya ada masalah penelangan sih saya rasa jangan ya. Sikat gigi aja. Nggak usah pakai pasta gigi. Sikat gigi aja. Nggak usah pakai macem-macem. Nggak usah pakai air kumur. Satu aja alatnya. Sikat gigi. Udah. Seperti itu. Atau misalnya gini. Kalau kita ngerayu nggak berhasil-hasil. Mungkin sama kita nggak berhasil sama adik kita sama yang lain lebih berhasil. Jadi, kita coba mungkin sama orang lain lebih dengar. Seperti itu. Kita minta bantuan. Nah, kalau sikat gigi tadi Kak Heni bilang cukup dengan sikat gigi. Apakah ada sikat gigi yang khusus untuk ODD atau lansia? Sebenarnya yang lembut seperti itu. Ini saya udah nyiapin bagaimana sikat gigi ya. Untuk saya Memperlihatkan koleksinya. Koleksi. Seperti koleksi. Saya punya dari berbagai macam merek sebenarnya. Untuk saya yang penting apa? Halus. Halus banget. Ya. Terus orang pada bilang saya kalau sikat gigi pakai sikat giginya halus, nggak berasa, nggak bersih. itu salah. Kalau misalnya makanan yang kita baru makan asal kita rutin menikat gigi itu cepat sekali hilang. Sikat gigi sedikit itu juga udah keluar semuanya. Jadi, nggak perlu yang keras sekali. Itu bukan maksisa makanan giginya pun juga ikut hilang. Seperti itu. Dan kalau satu lagi, kalau sikat giginya halus itu untuk kita mencapai daerah gusi pun itu tidak takut ya. Tidak takut luka sariawan seperti itu. Jadi, itu kuncinya satu. Sikat giginya itu harus ekstra soft atau soft. Oke. Ya, ya. Terima kasih Kak Heni. Ini ada pertanyaan kedua dari Kak Mike. Halo, Kak Dr. Heni. Aku Mike dari ALSI Pusat. Salam kenal. Mungkin bisa paduluh Kak Mike. Halo, Kak Mike. Dok, mau tanya untuk ibu saya yang juga sudah lansia. dulu pernah tambal gigi bagian depan dan warnanya sama dengan warna gigi. Sampai sekarang masih awet sudah puluhan tahun sepertinya. Tetapi, mulai berubah warna menjadi biru kehitaman untuk gigi tambalan itu. Nah, apa ini berdampak buruk bagi kesehatan gigi ibu atau bagaimana apa yang baik dilakukan? Kalau misalnya tambalannya itu sudah mulai ada batasnya, ada warna hitam, ada perubahan warna tambalannya tidak mungkin sekelilingnya sudah ada. Itu berarti sudah mulai ada kebocoran di tambalan tersebut. Jadi, tentunya sebaiknya balik lagi ke dokter gigi dan ditambal ulang, dibersihkan ulang. Karena kan kita pakai tiap hari makan, minum apa, ya rumah saja genteng saja bisa bocor, apalagi gigi. Seperti itu. Jadi, perlu perawatan. Makanya kontrol 6 bulan itu sangat penting untuk mencegah hal-hal kecil. untuk mencegah hal kecil sudah kita rawat daripada kita nunggu sampai yang renovasi besar-besaran. Terima kasih, dokter Henni. Kak May, jadi ini saatnya untuk bawa ibu ke dokter gigi ya? bawa dokter gigi. Ayo, udah berapa lama ke dokter gigi? Nah itu silahkan di mana Kak May. Pertanyaan berikutnya, Kak Henni, dari Kak Mary Adriana. Hai Kak Mary. Halo. Dokter, boleh saya tanya, gigi saya ada lubang sudah lebih dari 10 tahun, tetapi tidak sakit. Sebaiknya bagaimana? Ayo. Ayo ngaku, pernah sakit ngesetali aja dulu-dulu. Karena udah 10 tahun mungkin udah lupa. Gitu. Sayang? Saya enggak? Sebetulnya ya, saya mau bilang, sebetulnya gigi saya dulu enggak lubang. Terus saya, biasa saya rajin cek. Tahu-tahu saya baru ke dokter satu baru, baru coba, saya bilang, dokter gigi saya, kadang-kadang kalau saya makan panas, dingin, linuk gitu. Itu udah. Dia bor, langsung dia bilang, oh udah lubang bawahnya. Dia bor, dia tambah. Begitu dia tambah, malamnya saya sakit. Rupa bilang, betul-betul lebih sakit dari sakit hati. Dia bilang ya, terus saya bilang, seru ya, seru ya. Dia cabut. Dia tambahnya ternyata udah tambah permanen, bukan tambah coba-coba gitu. Biasanya gitu. Tambah permanen. Dia cabut. Aduh, waktu dia cabut, saya rupa mau pink. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Dikasih obat macam-macam sama dia, nggak baik. Terus dia bilang gini, bu, kita kasih pakai kapas ya, kalau makan kan ada lubang, supaya nggak masuk ini. Pertama saya pakai. Tapi setiap kali saya makan, itu kapas ketelan. Saya balik ke dokter, saya udah nggak mau pakai kapas. Nanti perut saya jadi bantal. Karena ketelan kapas terus kan, tiap hari. Kenyang ya. Sampai itu dokter, gratisin saya. Saya datang, kontrol. Nggak, baik-baik. Dia bilang, terus ini cabut aja. Nggak mau saya dicabut, nanti saya peot. Saya bilang gitu. Nggak mau cabut. Saya nggak mau cabut, nanti saya peot. Saya bilang gitu. Soalnya gigi saya udah, masih lengkap nih, masih bagus gitu. Iya, Ya, habis gitu, akhirnya saya udah nggak datang-datang ke dia. Satu kali saya pernah cek ke dokter lain, dokter lain bilang, ya kayaknya ada tumbuh daging kan tadi dalam situ. Jadi masih cabut. Dia bilang gitu. Saya bilang lagi, saya nggak mau cabut. Jadi udah. Jadi saya diemin aja sampai sekarang gitu. Iya, jadi begini. Saya masih lengkap. Saya umur 71 dong. Wah. Iya. Bagus. Nanti boleh sharing gimana. Ini cara perawatannya 71 giginya masih lengkap. Giginya lengkap. Satu itu tuh lubang. Itu tuh dokternya tuh. Saya bilang sampai dokternya sekarang sih udah, udah stroke. Anak saya bilang, itu kok. Dokternya yang kalah. Mungkin gara-gara mikirin gigi ibu, jadi. gara-gara mikirin. Mari saya tanya. Gimana kalau gigi ibu? Nah sekarang jadi gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Belum ada satupun yang copot. Iya. Saya nggak bisa melihat sekarang gigi ibu sisanya seberapa. Jadi. Kalau dari luar sih ya, kalau saya kan selalu gitu. Kereka tuh nggak goyang loh. Nggak goyang. Nggak goyang. Nggak goyang tuh dalam kayaknya. Oke. Jadi saya anggap giginya, saya anggap giginya masih bagus ya. Lubangnya nggak besar. Masih bagus. Oke. Iya. Memang lubang itu, kita nggak berasa lubang kecil tapi dalamnya lebih besar. Karena memang gigi itu bentuknya kayak dalamnya seluruh bentuk kayak kerucut. Jadi tiba-tiba makan apa plus bolong tiba-tiba besar. Karena memang sebenarnya bawahnya itu udah keruang. Besar. Kayaknya udah besar. Iya. Dan sering kali terjadi lubangnya bukan di atas. Di samping. Samping. Karena kita jarang pakai benang gigi. Jadi banyak lubang dari samping nggak kelihatan. Tiba-tiba kok sakit. Saya pakai lubang. Pakai itu benang. Saya pakai. Iya. Nah, kalau misalnya dokternya tumble. Dokter sudah berusaha nih sebisa mungkin. Saya bersihin. Saya tumble. Karena biar gimana dokter nggak mau langsung ekstrim. Saya tumble. Gue rasa sakit. Jadi ada yang kita nggak bisa lihat di mata. Bakterinya itu ternyata sudah masuk ke pulpa gigi. Sudah kena sarang. Ternyata infeksinya itu sudah disarang. Jadi sakit kok. Sudah tumble sakit karena itu. Dan itu ditambil aja nggak cukup. Harus dibuka lagi. Kita harus lakukan perawatan saluran akar. Jadi, wah seru tuh. Itu dibersihin dulu. Daerah-daerah infeksinya dikeluarin. Baru diisi bahan steril. Kenapa? Bilang, oh ada daging tumbuh. Itu polip. Jadi sudah kelamaan infeksinya itu berlanjut. Sudah mulai tumbuh macam-macam. Dan memang itu susah ya untuk ngilanginnya. Dan saya rasa sih biasanya kalau misalnya disuruh cabut. Saya rasa di bagian udah banyak kerusakannya. Jadi dokternya bilang, bu nggak layak untuk dipertahankan. Tapi kalau misalnya masih banyak. Coba cek juga second opinion ke dokter lain ya. Maksudnya kan ini saya masih bisa pertahankan nggak? Kalau dokter itu bilang nggak bisa. Semua dokter bilang nggak bisa cabut aja ya. Memang berarti memang masih dicabut. Seperti itu. Baru dua sih. Baru dua dokter. Baru dua. Dumpa lima ya, bu. Terima kasih Kak Meri atas pertanyaannya. Menarik untuk didiskusikan. Menarik sekali penjelasan dari Kak Heni. Berarti kita juga perlu second opinion tanya ke dokter yang lain. Masih ada pertanyaan yang lain. Ini dari Kak Novianti. Itu dokter Heni, bagaimana menyiasati agar ODD tidak mengorek-orek gigi palsunya? Ngorek-orek gigi palsunya? Iya. Itu bagaimana menyiasatinya? Gigi palsunya itu cekat atau tidak? Biasanya gini. Kalau misalnya gigi palsunya itu nggak cekat. Boyang-boyang sana-sini. Pasti kan kita nggak enak. Pasti otomatis pegang-pegang. Karena apa? Dia teralihkan pikirannya dengan sesuatu yang tidak nyaman di mulut. Seperti itu. Pasti akan pengen pegang terus. Pertama itu dulu di cek. Iya. Mungkin aja kurang nyaman, tapi susah untuk komunikasinya. Bisa bilang ada daerah yang sakit atau apa. Ada daerah yang menekan. Tapi kurang bisa disampaikan. Seperti itu. Betul. Jadi mau nggak mau pikirannya ke situ terus. Iya. Begitu Kak Novianti. Hai dulu Kak Novianti. Ada Kak Novianti. Ada fotonya di situ. Jadi mungkin Kak Novianti bisa. Ini orang tua atau bisa dibawa ke dokter gigi untuk cek apakah gigi palsunya cekat atau tidak. Atau longgar. Atau ada daerah yang menekan. Tapi mau dilungkapkan itu nggak bisa. Jadi yaudah pegang aja terus sampai yaudah mendapat perhatian. Iya. Yang terakhir mungkin ini Kak Hemi. Tapi mungkin kalau masih ada banyak pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini semua. Bisa disampaikan pertanyaannya nanti melalui email ALSI atau email ALSI. Iya boleh. Nah ini yang terakhir dari Kak Tania. Saya ingin menanyakan tentang pemakaian gigi palsu pada lansia. Oma saya awal-awal demensia susah sekali diajak melepaskan gigi palsu untuk dibersihkan. Ada tips apakah sebaiknya dilepaskan saja? Pertanyaan yang pertama itu. Apa? Gigi palsunya? Oma susah sekali untuk diajak melepaskan gigi palsu untuk dibersihkan. Oke. Jadi bagaimana tipsnya. Kemudian yang kedua. Jika lansia yang sudah tidak punya gigi, apakah sebaiknya makanan diberikan berupa makanan lunak? Apakah itu berpengaruh pada otot rahang? Seperti itu ya. Ini yang pertanyaan pertama. Ya. Seperti itu yang pertama. Pertanyaan pertama. Kita itu, kalau misalnya pada lansia itu wajib sebenarnya untuk buka. Karena ototnya itu perlu rest. Seperti itu. Ini ada untuk orang tertentu yang nggak mau sama sekali. Tidur pun kalau bisa pakai gigi palsu. Pokoknya nggak mau ompong. Nah, itu agak-agak sulit sebenarnya. Sebenarnya perlu kita itu bicara gitu. Ini nggak sehat. Dan itu nggak bakal cepat bilang. Ini harus direndam. Jadi komunikasi ya. Jadi, ya. Jadi, pas ikat gigi tunjukin ini kotor. Ini masih dibersihin. Jangan dipakai dulu. Malam tidur nggak ada yang lihat. Gitu. Direndam dengan. Jadi, ini perlu direndam semalam dengan denture cleanser. Ditunjukin mungkin ini tabletnya perlu khusus. Ini perlu ditaruh di gelas. Seperti itu. Jadi, oma mikir. Oh, ternyata gigi palsu saya perlu dirawat. Oke deh, saya buka dulu. Gak cuma, eh buka ya. Kenapa? Nggak tahu. Mau diapain. Nggak tahu. Ya, mending saya pakai. Saya kan nggak mau kelihatan jelek atau apa gitu. Tapi, tahu. Oh, gigi palsu saya, saya mau rawat. Gitu kan. Seperti itu. Oh, iya deh. Saya kasih. Ya, ya, ya. Dan yang kedua. Makanan lunak. Kalau gigi palsu itu keadaannya baik, makanan seperti yang kita makan umumnya pun itu bisa. Karena makanan lunak misalnya, ah, aduh capek ya. Kita kasih biskuit apa itu kandungan gulanya tinggi. Kecuali kita bikin sendiri. Apa itu. Kadang-kadang, ah, jangan cepat aja dah. Ini nggak bisa makan. Makan aja ini biskuit. Nanti penyakit lain seperti itu. Jadi, ya asal bukan yang keras-keras ya. Yang kacang atau apa, dagingnya alat. Enggak. Tapi yang memang aja. Asal dengan catatan gigi palsunya baik. Ini kalau boleh aja sedikit ya. Saya ngebut, ngasih tahu sikat gigi ya. Sedikit aja. Boleh, boleh. Sedikit aja. Ini sikat gigi. Sikat gigi yang sudah saya buktikan. Kalau saya sikat seperti itu, saya ke teman sejawat bilang giginya bersih banget. Jadi, ini teman-teman semuanya. Ayo dilihat. Ini sudah punya gigi raksasa. Ini namanya, perkenalkan ini. Ini gedok lah. Saya kasih nama. Namanya si gedok. Seperti... Bentar ya. Jadi, ini bisa dilakukan semuanya. Tidak hanya untuk mama, papa, oma, opa. Semuanya supaya kita punya gigi dan mulut. Supaya kita nanti kalau kita sudah masuk golongan lansia, gigi kita tuh banyak seperti Bu Meri ya, Bu. Iya, betul. Ya, kita semua aja ya. Komplit semua biar bisa makan enak. Nah, kalau saya sikat gigi, pertama, ini nanti bisa ya masing-masing pakai cara masing-masing, yang enaknya aja. Saya ketupin gigi dulu. Kenapa? Kalau saya ngangak, saya nggak bisa sampai belakang. Karena saya udah stretch, nggak bisa ditarik lagi, kan. Jadi, saya justru gigit dulu, saya sikat. Melingkar aja semuanya, sampai gusi semua. Karena ini kan lunak sekali. Saya nggak takut. Puter aja semua. Puter, lingkar, lingkar, lingkar semua. Dan ingat ya, kalau kita ganti arah begini, ini daerah sini suka kelupaan nih. Jadi, melingkarnya itu dilebihin dulu, sampai gigi tarik, baru kita rumah. Ya? Semua. Udah. Ada bilang, dicongkel, congkel lah apa-apa. Saya, otomatis sih, enggak. Saya sebegini aja, saya udah cukup. Yang penting, saya udah yakin, udah sampai gusi semuanya. Udah. Kemudian, mulai dah. Ini biasa aja. Semua. Biasa. Ya, biasa semua. Sekarang, bagian dalamnya. Penting. Ini sering banget kelewatan. Jadi, daerah sini tuh, suka kelihatan kotor, kalau saya bersihin karang gigi. Dan bagian bawah. Dalam. Tempat favorit. Dan ngilu. Kalau orang biasa, saya bersih daerah sini, padang ngilu semuanya. Giginya kecil-kecil, ngilu. Tapi tempat favorit kotor. Nah, jadi, ini, semua saya sikat. Ya, sikat. Sikat. Boleh melingkar, boleh congkel-congkel ke atas. Daerah sini, ini sikat giginya gak muat. Begini, posisinya. Ya. Diganti. Jangan melintang, tapi berdiri. Yang atas juga. Daerah sini. Bisa begini, dan bisa juga, posisinya begini. Seperti ini. Dua kali lah. Biar make sure. Satu kali begini, satu kali tenang. Sebelah sini, udah. Udah, dan jangan lupa terakhir. Lidahnya, lidah itu penting banget dibersihin. Kalau ada, pertama bau mulut, salah satunya antara, karena nyamput, gigi bolong, dan lidahnya gak dibersihin. Kalau pakai sikat gigi, bisa gak? Kurang ideal. Kurang mempan. Oke. Ini saya udah kejualan obat. Oke. Dibersihin sih. Lidah penting banget. Ya. Terus, minum air putih yang banyak. Jangan lupa, makanan yang sehat. Seperti itu. Ya. Terima kasih sekali, Kak Heni. Jadi, kesehatan gigi dan mulut, itu sangat penting sekali. Supaya... Kalau gak di-stop, kita bisa bicara sampai sore sebenarnya. Oh, iya. Betul. Diskusinya sangat menarik. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Halo, Ibu Meri dari Managut. Terima kasih atas pertanyaannya. Kak Liana, Mike, Kak Nia. Halo. Halo. Mama saya ternyata. Oh, mamanya. Senang sekali bisa mendengarkan tips-tips dari Kak Heni, gimana menjaga kesehatan mulut dan gigi. Nah, ini kita sudah sampai akhir, tapi minggu depan itu tetap ada yang namanya webinar series Alzheimer Indonesia, Niederland. Jadi, teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya dari Indonesia maupun dari Belanda, silakan dicatat. Kak Lia, mungkin Kak Lia ada posternya untuk... Nah, ini minggu depan itu ada art terapi untuk lansia dan caregiver dari Kak Mira Balia, pengajar seni erudio Indonesia dan praktisi di Wolu Ruang Diri. Nah, jadi silakan dicatat, siapa tahu untuk kawan-kawan yang lainnya yang tertarik untuk mengikuti tentang terapi seni untuk lansia dan caregiver. Nah, seperti tadi dibilang juga dengan Kak Tania, Kak Lia, bahwa di awal sesi kita ada foto bersama, di akhir sesi kita juga ada foto bersama. Tetapi sebelum kita foto bersama, kita beri aplas dulu yuk buat dokter gigi cantik kita, dokter Heni. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih lain kali lagi ya dengan topik yang menarik lainnya. Ya, ini Arsi banyak banget kegiatan positif, sharing-sharing ilmunya, saya juga banyak ketemu. Iya. Saya kembalikan layar ke Kak Lia, silakan untuk mengatur posisi untuk foto yang kedua. Jangan lupa senyum. Jangan lupa tunjukkan gigi sehatnya. Ya, biar saya bisa lihat siapa yang punya masalah hati tidak. Kak Lia mana ya? Hilang. Kak Lia belum, suaranya mungkin di-unmute dulu? Oh iya, aku ngomong sendiri. Aku nggak mute orang, akunya mute. Iya. Wow, ada Kak Diwai di sini. Halo Kak Diwai, terima kasih lo sibuk-sibuk tetap hadir. Halo. Halo, salam kenal Kak Diwai. Salam kenal juga, bagus banget, praktis dan aplikatif material. Terima kasih banyak. Dengan gigi yang spektakuler itu ya. Itu spektakuler sekali. Godek. Godek. Nggak mau kalah sama logbook. Nggak mau kalah sama logbook. Nggak mau kalah logbook. Iya, nggak tau ya. Almarhumah ibu saya, itu dulu ketahuannya dari oral hygiene. Jadi gigi itu penting. Iya. Jadi, kita naikin. Oke. Kita foto dulu. Ini Kak Lesti sama Bucok, ini sama Kak Indah. Mungkin apa lagi? Michael dengan bukunya. Pakai lipat kayaknya nih, Kak Lesti sama Bucok. Oke. Satu, dua, tiga. Ya, biar-biar pasnya sekali lagi ya. Biar pas sekali lagi ya. Waduh, Oma ikutan tuh. Oma Lalita tuh. Satu, dua, tiga. Ya. Terima kasih banyak semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya minggu depan. Terima kasih semua. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah. Dadah nggak? Sudah. Sudah. Sudah ya. Sampai jumpa minggu depan. 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 Jangan marun dengan. Jangan marun dengan. Sampai jumpa minggu depan. Hati-hatilah. Bila sudah mulai lupa. Minggu tidak fokus. Marah-marah curiga yang berlebihan. Jangan, jangan bingung, jangan bingung Jangan, jangan bingung, jangan bingung Terima kasih semua Dadah selamat menikmati